Intro Menerima umpan dari Lokel So dan melakukan tembakan yang berhasil menebus Gawang Paraguay Messi dan rekan satu timnya merayakan gol yang berhasil membuat tim Argentina unggul 2-1 atas tim kamu Namun tunggu, ya tunggu dulu Wasid menghentikan lagu sejenak untuk melihat kejadian yang sesungguhnya Vardy gunakan untuk melihat apakah ada pelanggaran yang terjadi sebelum gol tercipta dan ya gol Messi dibatalkan Skor 2-1 kembali menjadi 1-1 dan malam itu VAR melakukan tugasnya Tapi Wasid memicu kontroversi Dan ialah kontroversi keputusan Wasid setelah mengandungi gol Flonel Messi Kehadiran virtual assistant referee atau VAR dalam dunia sepak bola ditujukan untuk mengurangi kontroversi-kontroversi yang sering terjadi di lapangan hijau Dengan visi untuk membuat sepak bola makin bersih VAR pun mulai populer pertama kali ketika digunakan di Piala Dunia 2018 Rusia Tapi tunggu, tak selamanya VAR berdampak positif Dampak negatif dari VAR yang seringkali menghentikan pertandingan cukup lama dinilai menghilangkan emosi dari sepak bola itu sendiri Tak ada lagi kejutan Tak ada lagi pembahasan soal hal-hal yang heboh VAR membuat emosi yang ada di sepak bola benar-benar dikubur Terbaru, peran VAR di laga Argentina menghadapi para kue menyedot perhatian dari para pencinta sepak bola dunia Ketika gol dari bintang Argentina Lionel Messi dibatalkan oleh Wasid Cerita itu sendiri dimulai pada menit ke-57 Sempat merayakan gol seberasi mencetak gol kedua tim nasional Argentina Messi nampak kebingungan ketika Wasid memutuskan untuk mengecek VAR Ya, padahal kalau itu tak ada bendera yang diangkat dari asisten Wasid Messi jelas tak berada di posisi offset dan gol itu tampak benar-benar besi dari kontroversi Tapi tunggu, lihatlah yang sebenarnya terjadi Wasid memang tak berfokus pada saat Messi mencetak gol malam itu Favre Dijak untuk melihat apakah terjadi pelanggaran sekitar 1 menit sebelumnya Ketika terjadi perebutan bola antara pemain Argentina dengan pemain Paraguay Dimana akhirnya Wasid memutuskan gol Messi dan ulir ketika menilai Gonzales telah melakukan pelanggaran pada Romero Ya, disinilah kontroversi terjadi Pasalnya Rafael Klaus atau Wasid yang memilih lagu tersebut pada awalnya Tidak memberikan pelanggaran dan membiarkan play on terjadi Argentina pun tak langsung menyerang Bola masih berada di lini tengah yang dapat dinilai bukan posisi berbahaya Yang artinya pertandingan masih berjalan Tapi tunggu 1 menit setelahnya Atau setelah Messi mencetak gol tersebut Lihat apa yang berlaku di sana Lihat apa yang berlaku di sana Argentina recupera Ada pizotong Ada pizotong Tapi berapa yang berlaku? Seria baik kalau ini repitasi merupakan apa yang berlaku Yang menyerang paredes Yang menyerang Martínez Cuarta Berapa lagi? Messi Y lagi ke arah di sini Yang Angel Romero Rekuperado Nicolás González Y Lochel Rekuperar Messi sempat tertangkap kamera marah dengan Rafael Coels Yang mengatakan bahwa Si telah melakukan dua hal yang merugikan untuk tim Argentina Dimana yang pertama adalah penalti yang diberikan kepada para kue yang jelas masih bisa diperdebatkan Hal yang tidak diberikan kepada Argentina pada situasi yang mirip di babak kedua Dan yang kedua jelas gol Messi yang di nulir malam tadi Di sisi lain Falti Argentina Lionel Scaloni Meminta Garfar lebih konsisten dalam dijalankan Dalam konferensi persenya Yang menyindir Tentang penalti yang tak diberikan pada Argentina Di sisi yang lain Saya pikir dalam beberapa hal perlu untuk menyatukan apa masalah Far Kami kehilangan seorang pemain selama beberapa hari atau bulan Ada sentuhan dan Far tidak melihatnya Ucap Scaloni dikutip Dari Go.com Jadi itulah Momen kontroversial Yang membuat Argentina berasa dirugikan